wagler adventure Irfan Hakim jenny Cortez Ria Ricis dan para influencer lain serta toko masyarakat dan semua elemen masyarakat itu terlihat keren dengan wagler ya brand yang Panji buat ini adalah outfit yang memang Alhamdulillah disukai banyak orang saat ini buat teman-teman nih yang pengen kayak Irfan atau Mas Harry Rasio kalian bisa banget pakai wagler dengan harga terjangkau tentunya nah wagler bisa dapetin dengan kalian beli di Instagramnya wagler kemudian kalian juga bisa beli di Tokopedia atau di Shopee teman-teman ya semoga produk yang Panji buat dengan visi saya ini bisa nyaman ketika kamu pakai ya ini jantan kan jantan jantan dewasa ya dan ini dia dia bulunya bisa berapa panjang sih ya bisa sampai hampir 2 meter bisa panjang banget dan ini tuh Nespartu ekornya panjang ketika bisa mencari jadi setahun sekali oke begitu setahun sekali itu pasal-pasal atau lagi makarni gue jarang setahun sekali terus jarang jadi kita langka banget kayak gini Alhamdulillah ya Allah kita iwan sok sholat bager kan iya tuh disambut lagi luar biasa serius ini momen gue berapa kali ke tempatnya Alshad dan itu pasti rame sama Dream Team gak pernah nih merah mekar iya bener gak pernah ini gue kunjung pribadi sendiri kolap bener-bener kasarnya emang niatnya kita tulus pengen belajar beneran ah demi Allah nih kita emang kita ke Alshad aja yuk sambil belajar kita kolap maksudnya kan ada bonusnya juga tuh dari hasil kolapnya buat youtube tapi kita punya ilmu dari Alshad nih itu kan bener nih binatang tuh tau ya temen-temen binatang tuh tau kalo emang kita niatnya baik-baik juga dia tuh kalo kita ngejutnya kalo binatang tuh dia apa adanya gak bisa kukuh-kukuh betul betul jinora papa kambing ayo kita ketemu oke yuk jinora teman-teman kita teman kita friend kita friend oke saudara papa kamu hahaha gak ada di tiada apa pun itu nak uuuuhh dia kususin dulu saya itu napasnya ke bau kenceng banget dan gak bau ya napasnya belum makan laging kalo udah makan laging kalo misal habis makan nah sekarang kita coba ini makan gak? iya kita kasih cemilan cemilan kita pake saru tangan biar gak bau dan tangannya biar so ini juga siang-siang kasih cemilan ini cemilannya? makanan utamanya apa kan? makan utamanya daging sapi, daging ayam tiga berapa kilo? sehari 7kg eh kasih makannya 7kg gua dirumah aja makan daging sapi gua hitung 2 kali sehari jarang eh 2 hari seminggu akhirnya makan tiap hari gak daging sapi? enggak 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 kan? makannya makan tiap hari 7kg terus lu mix tuh laginya harus bagus tak? itu kualiti kontrolnya bener-bener di jaga emang diawasi ya berat sama negara ya? iya awasi untuk kualiti kontrolnya kasih makannya nanti kalau misal kasih makannya jelek kotorannya keliatan kurang bagus terus juga harimau nya kurang bagus dulu gua pernah ini nih pernah nanya ke Asyad berapa biaya pak kanesan sebulan? gua bilang 15-20 juta untuk perawatan rekor kali 2 berawatan pokoknya kalau lu belum punya duit dan penghasilan itu sebulan ya sekitar 100-200 juta gitu minim ya ga usah nyusahin diri lu doang ngapain dia memang lebih dari itu pak pendapatannya tapi kan bener ya ayah untuk menjamin itu kan kita harus punya hasil dari usaha kita yang cukup jangan sampai bilang kan jadi korban iya kan baik kan lakukan ke kamu kan kalau ini makanya suka di ya makanya malu-malu sih cantik mah tapi ini kalau untuk ukuran harimau sehat banget loh A kalau aku yang ga tau harimau ini sehat gitu kita liatan dari bulu warnanya cerah terus juga badannya ga gelambin banget sama ga dan sifatnya juga ga aneh ya dia sehat lah gitu liatan juga aktif kalau harimau sakitnya burung di pojokan kayak gitu jadi kita tuh kan punya punya hewan peliharaan masing-masing si galuh punya kurang irfan banyak sih hewan-hewannya itu tuh kita sebut itu jubi sama kuciyose karena kita itu ada tata wibu suka nonton kartu udah abis kok nah cuma kuciyose nya alshad ini yang paling kuat gitu loh dari kuciyose kita yang lain ya karena dia biaranya kuciyose harimau aduh lagi sekarang sepasan ntar tambah pasukan harimau kucionya lagi ular juga kuat kuciyose nya iya lah kuat sih kuat tapi tetep aja ini harimau enak banget ya tuh bagus gitu keren lumayan perawatannya sama persiapan kanannya tapi miris gak sih alshad kan tau ya indonesia itu punya 3 spesies harimau betul sebagai negara kepulauan jangan salah indonesia itu harus baga karena memiliki 3 subspecies harimau harimau bali harimau jawa dan harimau sumatra betul tapi mirisnya 2 harimau asli indonesia sudah punah duluan yang pertama punah adalah harimau bali kedua punah adalah harimau jawa ya ayah dan sekarang harimau sumatra itu sudah terancam sudah selangkah menuju kepunahan betul populasi tinggal beberapa lagi ya betul alih fungsi habitat mereka yaitu hutan yang menjadi perkebunan industri kemudian tempat tinggal manusia itu yang menjadi faktor utama dari punahnya harimau selain makanan mereka di alam habis konflik dengan warga ya sayang ya kalau aku sih bingung aku masih belum dapat solusi tentang pembicara masalah ini di sisi aku juga manusia dan aku juga di rumah di atas habitat satwa tapi kalau menurut ada gak sih gitu loh apa ya pemikiran AA gitu loh untuk ini tuh bisa diperbaiki gitu ya berarti kontrolnya kita ya untuk penggunaan alam Indonesia jadi mungkin harus kelihatan proporsionalnya berarti untuk kondisi berapa untuk kelihatan berapa itu salah satunya dan juga yang harus diperketat itu dan edukasi ke masyarakat Indonesia itu perburuan liar berarti gak setuju ya dengan adanya perburuan liar ilegal jadi nembak hanya untuk kesenangan iya bukan tujuan lain betul betul kecuali kalau harimau nya mungkin banyak banget Indonesia punya harimau banyak hama misalkannya beda ya ceritanya kalau ini kan sangat sedikit banget nah itu ah dan hanya di pulau Sumatera doang adanya ayo mulailah sekarang badak Sumatera itu udah kehitung jari ternyata yang masih banyak jumlah populasinya di habitat aslinya itu bukan badak Sumatera sama lah kira-kira kira-kira di ujung kulon iya di ujung kulon itu masih lebih dari 10 ekor sih cuma kalau yang Sumatera ini bener-bener miris gitu jumlah sedikit banget katanya nah kalau punah kan ya ampun kemarin kura-kura rote katanya udah selesai itu udah punah duluan ya kalau gak salah ya kura-kura rote lahir panjang lahir panjang ya ayah iya sayang kan gitu loh temen-temen makanya kalau Panji sih nyaranin untuk oke kita manfaatin tapi yuk gitu ya sama-sama yang peduli kita bikin gerakan yang pertama adalah mengawasi dari aturan pemerintah yang udah dibuat nih tentang larangan dan batasan kalau ada yang melanggar itu laporin karena ada Gakum ada kepolisian Republik Indonesia yang emang bisa menjadi aparatur negara yang menindak ya jadi kan seperti itu aja kalian sudah membantu proses kepentingan kalian untuk pemerintah satu ini Jinora sayang free yang itu di dondak yang itu gak oh itu itu nih dia ini mau mau dikumpulin dulu dikumpulin banget karena nih mau diapain sih nantinya si Jinora sama si Eshan ini Eshan ini ya kita ke program reading reading itu ngawinin ya reading ngawinin jadi dikawinkan biar sumesan biar punya keturunan jadi populasi harimau benggala khususnya di dunia ini tiba-tiba jadi makin jauh dari kepunahan oke seandainya pemerintah Indonesia melihat prestasi alasan terkait penangkaran untuk harimau benggala lalu tiba-tiba pemerintah akan melihat sisi baiknya dalam artian ini kita perlu ahli-ahli atau orang yang emang berkepenten untuk menangani harimau Sumatera ditunjuklah A. Alshad dengan tim sebagai ahli untuk mengatasi masalah kepunahan harimau di Sumatera mau gak bantu pemerintah? mau banget dengan segala hormat dengan hati ya barangkali kan Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Kehutanan dan Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia bisa melihat kami-kami yang memang memiliki potensi gitu loh kan terkait konservasi sebetulnya kami mendukung konservasi dan mendukung aturan pemerintah berjalan dengan sebagaimana mestinya kami tidak merekomendasikan orang-orang untuk memelihara hewan liar atau dilindungi secara illegal tidak kami menempuh aturan dan lokasi hukum yang memang ada di Indonesia dan kami siap bantu pemerintah kalau pemerintah memerlukan kami betul jangan tunggang hubungi kami ya pokoknya kita hormat dengan aturan negara kita hormat dengan pemerintah di Indonesia apa? itu kucing enggak enggak kucing enggak ini kentut oh kentut kentut enak bawanya kan seger gua pikir ini bau ayam tadi bukan ayamnya seger gak bau ini bener hitut tapi bau danig Tidak sumpah loh temen-temen, ini barusan itu ada tiba-tiba bau gak enak banget kayak gitu, seriwir dari arah Jinora Aku kira gitu loh ya, dia bertahak gitu, atau apa gitu yang mengibat, wih kentut ternyata Kentut banget Kandirin kalo Amalia, gak kentut katanya Kentut ya kalo misalkan mau pup atau ada beberapa itu ada kentut Kalo Harimau kentut ah Kalo kaya itu kan gak ya rusak atau apa, gak bisa dia ya Rusak gak, tapi kalo Harimau kentut bisa juga ngebantu buat... Oh ngga, hitut temen-temen Hahaha, beneran loh, bau banget Ngomong-ngomong, kayaknya kita dikasih waktu sama Jinora cuma sampe sini Karena dia juga udah pergi, kalo tadi dia welcome banget, dia main-main disini temen-temen Dan ternyata alhamdulillah sih, untuk Paji melihat kondisinya untuk mengenalkan diri ke Jinora gitu ya ayah Itu udah cukup banget sih temen-temen Dan aku juga udah belajar banyak dari Alshad tentang bagaimana dia merawat hewan-hewannya secara baik disini Nah, pokoknya mah semangat terus, jaya terus Ya, edukasi terus Mungkin pasti, pokoknya temen-temen harus dukung kita juga Kita mah doa lah pokoknya dari temen-temen dan dukungan dari kalian yang juga semangat terus Untuk edukasi dan ngajak kalian melihat banyak hal terkait serunya ini mengenal alham dan misinya Yuk kita lestarikan Semangat Salam Lestari Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih telah menonton